Karakteristik komunikasi yang efektif terdapat beberapa elemen-elemen. 2. Kejelasan dan singkat. 3. Mendengarkan dan memahami. 4. Kecerdasan emosional. 5. Self-efficacy. 6. Percayakan diri. 7. Hormat. 8. Komunikasi non-verbal. 9. Pemilihan media yang tepat. Adapun peran komunikasi efektif dalam bisnis diantaranya. 1. Manajemen karyawan. 2. Membangun tim. 3. Bangun yang kuat. 4. Pastikan transparansi dan kembangkan kepercayaan. 5. Memfasilitasi kreativitas dan inovasi. 6. Mengurangi kesalahan pahaman. 7. Pertumbuhan organisasi. Terdapat juga kendala atau hambatan dalam proses komunikasi efektif. Hambatan dikategorikan dalam tiga kelompok adalah sebagai beri. 1. Hambatan yang melibatkan kata, berkaitan dengan kata-kata diantaranya. 1. Bahasa. 2. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. 3. Pesan yang tidak terorganisir. 4. Kelebihan ini. Hambatan yang melibatkan latar belakang orang diantaranya. 1. Perbedaan sikap. 2. Perbedaan demografis. 3. Kurangnya pengalaman, perspektif umum. 4. Melompat ke kesimpulan. 3. Hambatan fisika. 1. Jarak fisik. 2. Kebisingan. 3. Hambatan fisiologis. 4. Perbedaan. Terima kasih.